Microsoft Excel gitu ya Dan tadi ya akan ada live demonstrationnya Jadi kita langsung praktek gitu teman-teman Terus ada Q&A dan foto bersama Kurang lebih begitu agendanya Semoga teman-teman yang di room ini ya Bisa sampai akhir gitu ya Dengan tertib mengikuti setiap agendanya Nah sedikit kita masuk ke acara yang pertama Yaitu Expert Overview gitu ya teman-teman Jadi siapa sih expert penyelenggara mini bootcamp pada malam hari ini Jadi expert adalah sebuah platform dari Media Edu Yang berfokus pada pelatihan dan mentoring bagi profesional dan korporasi Untuk meningkatkan skill atau kemampuan di berbagai bidang Jadi ada banyak bidang Ada teknologi informasi, programming, product management, digital marketing Bahkan sampai English and scholarship Dan tentu teman-teman kita juga sangat fokus sama data analis gitu ya teman-teman Dan seperti yang sudah aku sampaikan tadi ya Jadi expert ini pelatihan gak cuma buat teman-teman personal gitu ya Rekan-rekan personal profesional Tapi juga bisa grup gitu ya Jadi bisa pelatihan korporasi kayak gitu Nah ini buat teman-teman yang belum follow Akun sosial medianya expert Segera follow ya Karena banyak informasi yang menarik disana gitu ya Kayak misalnya mini bootcamp gratis Info-info yang menarik tentang seputar kerjaan, karir gitu ya Bisa di follow Bisa di IG Bisa di TikTok gitu ya Juga di LinkedIn gitu ya Karena LinkedIn ini juga lagi powerful banget ya Teman-teman alumni bootcamp expert biasanya nge-share portofolionya tuh lewat LinkedIn Atau nge-share sertifikatnya tuh lewat LinkedIn gitu Oke Terus cepat aja ya teman-teman Kalau yang ini gitu ya Buat teman-teman yang mau ikut Twibon Challenge gitu ya Untuk berbagi semangat dan inspirasi gitu ya Langsung aja gitu ya Langsung pasang Twibon-nya Follow dan jangan lupa tag expert Udah banyak ya teman-teman yang udah pasang Twibon skena ini gitu ya Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah pasang Twibon-nya Kalau teman-teman yang mau join Twibon Challenge langsung aja Gitu ya Ikut teman-teman yang lain ini Terus Buat malam hari ini gitu ya Kalau teman-teman ngerasa seru banget ya Mini bootcamp pada malam hari ini Bisa di foto Kemudian di post story IG teman-teman Kemudian jangan lupa tag expert Atau juga bisa tag Kak Vira ya Di IG-nya Nanti kita akan repost gitu teman-teman Terus Nah ini yang agak profesional gitu ya teman-teman Jadi nanti setelah mini bootcamp ini Teman-teman mengisi presensi Setelah itu akan mendapatkan sertifikat mini bootcampnya Nah teman-teman jangan lupa ya Langsung post di link in kayak gitu ya Siapa tahu gitu ya Ini bisa menjadi portfolio awal gitu ya Buat teman-teman menapaki dunia kerja Dunia karir kayak gitu Nah ini sedikit expert recap 2023 Kita dari Maret 2022 berdiri Sampai November 2023 Sudah ada 3.700 lebih alumni expert Bisa dibilang muda Tapi alumni kita udah banyak gitu ya teman-teman Oke Jadi ini kita sudah mengadakan 73 webinar Atau mini bootcamp namanya sekarang Dan 99 lebih batch bootcamp gitu ya Jadi sudah sebanyak itu dalam 2 tahun teman-teman Nah ini juga ada corporate training Yang tadi aku sampaikan Expert for Corporation Ada cyber security, Microsoft suit Kemudian deep technology, internet of things Banyak banget ya macem-macemnya Jadi buat rekan-rekan profesional Yang pengen nge-develop skill karyawannya Develop skill teamnya Bisa langsung kepoin juga Expert for Corporation Nah ini klien-klien kita Dari BUMN sampai sekolah Sampai rumah sakit gitu ya Sampai universitas UI yang terbaru kayak gitu Nah ini ada case-case gitu ya Contohnya di rumah sakit Tulung Rejo Jadi di Human Resource-nya Pengen upgrade skill karyawannya nih Akhirnya karyawannya diikutkan bootcamp expert gitu Jadi corporate training gitu ya teman-teman Juga ada SMKW Krama nih Saya salam hormat buat guru-guru di SMKW Krama ya Yang pengen upgrade skill siswanya Supaya up to date dengan zaman gitu ya Akhirnya minta dibuatkan kelas Microsoft Excel Gitu ya untuk SMKW Krama Oke tidak berpanjang-panjang lagi Langsung kita panggilkan Kak Fira Halo Kak Fira Halo Kak, selamat malam Selamat malam Wah masih semangat ya Masih fresh juga suaranya Walaupun ada kendala teknis Mohon maaf Gak apa-apa, gak apa-apa Biasalah wajar kalau ada kendala teknis ya Pastinya biasa ya Siap Kalau boleh tahu nih Maftuhatul Q-nya apa Kak? Komariah Kak Komariah Tadi ada yang penasaran Soalnya Q-nya apa, Firanya dari mana Terus P-nya apa Iya namanya di akhir Firati Kak Oh Firati Jadi Maftuhatul Komariah Firati teman-teman semua Jadi gitu ya teman-teman Panggilannya Kak Fira Karena namanya Firati di belakang Kayak gitu Oke Kak boleh tahu gak nih semangatnya nih Kalau dihitung dari 1-100 Buat Membersama ini mini bootcamp pada malam hari ini Berapa nih? Oh kalau 1-100 berarti di 200 Oh 200 Teman-teman Buat Kak Fira 200 Kalau teman-teman berapa nih? Bisa ditulis di kolom chat ya Kayak gitu Berapa nih semangatnya dari 1-100 Sebelum kita mulai nih Kayak gitu Seribu Wah mantap Ada lagi Banyak banget ya nolnya tuh Nanti udah semangat semuanya ya Mungkin karena tadi sempat ketunda Ini apa sih? Zoomnya Jangan salahin adsmer ya teman-teman Zoomnya Zoomnya Oke 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 Unlimited Berarti udah siap semua ya teman-teman Nah ini juga yang ditunggu-tunggu sama teman-teman Sebelum kita mulai Ini ada presensi teman-teman Jadi mohon maaf Jangan ada yang tanya presensi Karena presensi akan kita berikan di depan Karena Kita memang pengen fokus gitu ya Nanti ketika mini bootcamp Dimulai bersama Kak Fira Fokus ke materi Kak Fira aja gitu Jadi buat link presensi Sudah aku sampaikan di depan Teman-teman bisa isi Dan pastikan namanya benar ya Karena akan menjadi sertifikatnya teman-teman Dan yang berikutnya Jangan spam coret-coret ya teman-teman Kalau teman-teman coret-coret Di layar Itu akan muncul tulisan namanya teman-teman Kan gak enak ya Dilihat sama teman-teman yang lain Kayak gitu Ada Kak Dina nih coret-coret Jangan Kayak gitu ya teman-teman Kak Dina tadi contoh ya teman-teman Oke Presensi udah di-share Cek di kolom chat juga Ada Terus kalau mau bertanya gimana Kak Nah ini teknis tanya Q&A station ya Seperti ini Nama underscore pertanyaan Kemudian kirim ke menti.com Masukkan kode 55128420 Atau scan kodenya Atau screenshot dulu juga boleh Oke Tidak lama-lama gitu ya teman-teman Karena sudah di Sempat ke delay gitu ya teman-teman Semoga masih semangat Masih on fire Kita mulai mini bootcamp yang super Barang pembicara kita yang super Introduction to Excel Exploring data analyst carriers through Microsoft Excel Barang Kak Vira Data analyst facilitator at GoToImpact Waktu dan screen saya berikan kepada Kak Oke Sip Terima kasih sebelumnya Kak Farhan Atas introduction yang luar biasa Saya langsung izin share screen ya Rekan-rekan biar kita lebih Apa namanya Biar langsung aja nih materinya gitu kan Jadi sebelumnya terima kasih Rekan-rekan semua Selamat malam Semoga rekan-rekan sehat selalu ya Di apa namanya ini Cuartanya ini lagi hujan-hujan gitu ya Biasanya dan itu biasanya bikin jadinya kayak Kemarin saya sempat sakit sebenarnya Jadi semoga rekan-rekan sehat selalu gitu ya Nah sebelum kita masuk lebih jauh gitu kan ya Kita kenalan dulu gitu kan Perkenalkan Nama saya Tadi udah dikenalin sebenarnya Vira ya Ini sedikit fun fact aja tentang saya Jadi saya tuh sebenarnya buta warna Hijau dan merah gitu kan Sedikit tapi Jadi kalau misalnya mungkin tekan-tekan ada yang buta warna Terus terasa Ah saya takut gak bisa jadi data analis gitu kan Jangan khawatir Karena tetap bisa gitu kan sebenarnya gitu kan Jadi kalau saya tuh paling Pensil Faber Castle Itu tuh saya melihatnya warna toklat gitu kan Padahal itu warna hijau kan ya Gitu sebenarnya Dan sebelumnya saya sudah pernah bekerja Sebagai statistisi selama 4 tahun Dan kemudian saya bekerja selama Selama menjadi data analis mentor Selama kurang lebih setahun gitu ya Kurang lebih pengalaman saya Oke Kalau gitu Sebelum kita lanjut Aku sebenarnya mau nanya ke rekan-rekan Ini boleh dijawab di chat ya Jawab aja A, B, C, C, D gitu kan Jadi Ini rekan-rekan Seberapa sering sih menggunakan Microsoft Excel gitu kan Boleh di cek gak Pernah, sering Belum pernah Atau ada yang baru Pakainya aja B, D, C, oke 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 Kebanyakan saya lihat di B dan C ya Ini ya Sepertinya ya Tapi ada juga yang di D ya Oke, oke Cukup menarik Cukup menarik Mirip seperti tadi yang di awal ya Jadi kayak tadi Bilangnya Lebih banyak menggunakan Banyak mahasiswa ya Jadi sering pakai Gitu ya Oke Nah Kalau gitu sekarang Pertanyaan kedua adalah Biasanya Excel itu dipakai buat apa? Boleh di chat gak? Biasanya Excelnya dipakai buat apa nih? Kerja, oke Siap Analisis data, tugas Naudit, analisa pekerjaan Riset, tugas kampus Oke Olah data skripsi Oke, oke Oke Jadi cukup familiar ya berarti ya Dengan Excel ya Kalau gitu berarti nanti gak perlu Terlalu dasar banget ya Excelnya Oke Sip Terima kasih banyak Udah jelas Dan Sebenernya Excel ini mungkin Orang banyak bilang Kayak Excel ini apa sih? Kan cuma dasar doang gitu ya Mungkin kalau Dengar data analis Biasanya lebih sering denger Kayak Pakainya SQL Mungkin ya Atau pakainya Python Biasanya ya Harus bisa coding Dan lain-lain lah Biasanya Nah, tapi sebenarnya Kalau kita lihat faktanya ya Banyak banget Di lowangan data analis Itu yang masih mencari Excel Gitu kan Jadi sebenarnya Sebagai data analis Yang penting itu sebenarnya bukan Tools itu penting ya Tapi yang lebih penting adalah Sebenarnya kemampuan dasar rekan-rekan Gitu kan Jadi Kemampuan dasar rekan-rekan Memahami data Dan Toolsnya Sebenarnya Kalau misalnya rekan-rekan bisa belajar di Excel Biasanya Biasanya itu Bisa lagi Di Apa namanya Tools yang lain Walaupun harusnya Sambil belajar juga Jadi Kalau kita lihat Apa namanya Masih banyak Lowangan data analis Itu yang pakai Excel Jadi Bahkan Pengalaman saya pribadi Jadi kayak Saya sering ngobrol juga Sama rekan-rekan saya Yang bekerja juga Sebagai data analis Itu Ada juga perusahaannya Yang hanya pakai Excel aja Jadi Jadi sebenarnya Tergantung sama perusahaannya Tergantung sama bidangnya apa Sama rekan-rekan Jadi Dan Excel ini sebenarnya adalah dasar Gitu kan Jadi Mungkin merasa kayak Ah Saya gak usah lah belajar Excel Gitu kan Kan Langsung aja belajar yang Programan yang lain Gitu kan Padahal Excel ini sebenarnya adalah dasar Dan Apa namanya Sebagai Dasar fondasi Gitu kan Dari data analis Gitu sebenarnya Oke Kita lanjut Kalau gitu Nah Kelebihannya Excel Apa aja sih Gitu kan Jadi Excel itu bisa menyimpan data Dengan jumlah yang besar Gitu kan Jadi Dia bisa menyimpan data Dengan Jumlah datanya itu Sekitar Satu jutaan Gitu kan Jadi kalau misalnya Rekan-rekan punya data yang banyak banget Bisa Apa namanya Satu juta data Gitu kan Mungkin yang lagi skripsi ya Ini kayaknya Yang kuliah Gitu kan Biasanya kan ngolah data ya Bilangnya ya Nah Bisa tuh Pakai Excel Gitu kan Kemudian juga Excel ini Mudah untuk digunakan Dioperasikan Gitu kan Jadi Sebagian orang Pasti familiar ya Dengan Excel Gitu kan Mungkin Gak terlalu Mungkin Paling gak bisa Masukin datanya Kedalam Excel Gitu kan ya Dan Excel sendiri ini Bisa buat visualisasi Data yang menarik Kemudian juga Kalau misalnya Rekan-rekan mau Mengatur format datanya Itu bisa banget Di Excel Jadi Excel Apa namanya Kita bisa ngatur formatnya Jadi tanggal Bisa Dan tanggalnya tuh Bisa menarik Bisa jadi Tanggal tahun Bisa jadi tahun aja Dan lain-lain Seperti itu Dan juga bisa menggunakan Kalau misalnya Rekan-rekan ada template Gitu kan Biasanya banyak nih Template-template Yang di-share Di Excel Gitu kan ya Di secara online Gitu kan Dan bisa dapet yang secara gratis Dan ini bisa digunakan juga Gitu kan Jadi Enak digunakan Gitu Oke Nah Terus mungkin Pertanyaannya adalah Sebenarnya Data analis itu Ngapain Gitu kan ya Tapi tadi ada yang bilang Ada yang udah bilang Jadi Pekerjaannya BI analis ya Oke Jadi gak apa-apa Kita sambil belajar juga Jadi sebenarnya Data analis itu ngapain Gitu kan Jadi Data analis itu Data analis itu Mulainya bukan dari Data sebenarnya Tapi sebenarnya kita bermulai Dari masalah Gitu kan Jadi Ada masalah apa sih Yang bisa diselesaikan Gitu kan Dengan data Gitu Jadi Mungkin kebanyakan orang Mikirnya adalah Kalau data analis Berarti harus bisa Data kliniknya yang penting Gitu kan ya Mahami datanya Gitu kan Tapi sebenarnya Lebih penting lagi adalah Kita memahami Masalah bisnisnya apa Gitu kan ya Jadi biasanya Ini Ini secara umum ya Jadi bisa jadi berbeda Untuk tiap data analis Tapi Kurang lebih Tahapan pekerjaan data analis Itu seperti ini Jadi Ini dimulai dari Masalah bisnis Gitu kan Biasanya dicari nih Ada masalah apa Gitu kan Apa yang mau diselesaikan Gitu kan Biasanya yang paling umum Terjadi adalah Coba dong Kita mau melihat Gimana sih Performa kita Performa kita selama Setahun terakhir Performa kita selama Satu bulan terakhir Dan lain-lain Nah Baru kemudian Dilanjutkan setelah itu Kita mengumpulkan data Gitu kan ya Dan mengumpulkan data ini Bisa macem-macem Jadi Bisa datanya dari PDF Gitu kan Bisa datanya dari Excel Bisa datanya dari CSV Bahkan bisa datanya dari Website gitu ya Dan kita kumpulkan Itu bisa banget terjadi Gitu Jadi dari data yang Bermacam-macam Seperti itu Banyak banget Terjadi gitu kan Nah setelah itu Baru kita lakukan Pembersihan data Atau istilahnya ini Kalau di dalam data analis Adalah data cleaning Gitu ya Jadi Data cleaning gitu kan Kita cleaning dulu Datanya Kita bersihkan dulu Baru kita bisa lanjut ke Interpretasi Atau ini biasanya Sebutnya EDA Gitu kan Explanatory data analysis Jadi Kita memahami sebenarnya Data ini sebenarnya Seperti apa Bentuknya apa Gitu kan Tujuannya apa Dan baru kemudian Dilakukan analisis data Dan terakhir adalah Visualisasi data Gitu Jadi Ini sebenarnya adalah Tahapan pekerjaan data analis Secara umum Gitu kan Namun Biasanya Yang terjadi adalah Bukan berarti Kalau misalnya gini ya Oke Masa bisnis Bersihan data sudah selesai Analisis sudah selesai Gitu kan ya Tapi kemudian Ternyata dari analisis Kita menemukan sesuatu yang baru Gitu kan Bukan berarti kita Oh ini kan udah selesai nih Kita gak boleh lagi Balik ke atas Gitu kan Gak seperti itu Jadi sering banget terjadi Analisis data Itu udah jalan Tapi Kemudian kita kembali lagi Menemukan Mengumpulkan data baru Gitu kan Jadi kita mengumpulkan data baru Dan itu gak masalah Atau misalnya Ketika kita analisis Kita menyadari bahwa Oh Data kita Ternyata masih ada yang kotor nih Gitu kan Masih ada yang berantakan Gitu kan Jadi Kalau misalnya rekan-rekan merasa Ketika mengerjakan Membersihkan data Gitu kan Udah analisis nih Udah jauh-jauh Udah selesai sampai analisis Gitu kan Tapi ternyata Datanya masih ada yang berantakan Gitu kan Kembali lagi ke Pembersihan data Atau data cleaning Itu sebenarnya Sangat gak apa-apa Gitu Jadi Ini fleksibel sebenarnya Ini secara umum aja Dan Pengalaman saya sebenarnya adalah Sebagai data analisis tuh Kita agak sedikit serba bisa Gitu Jadi Rekan-rekan harus bisa nih Baca data Gitu kan ya Berarti Terus harus bisa bisnis Berarti kan kita harus Paham masalah bisnisnya Berarti rekan-rekan harus Memahami juga bisnisnya Kemudian rekan-rekan juga harus bisa Grafik Grafik desain nih Sedikit-sedikit gitu kan Karena rekan-rekan pasti harus Visualisasi data Terus rekan-rekan juga harus Apa namanya Bikin grafik Pilih chart Dan lain-lain Seperti itu ya Dan Rekan-rekan juga harus bisa Presentasi gitu kan Jadi Harus bisa ngobrol juga Harus bisa menyampaikan Gimana sih Data ini gitu kan Apa sih maksudnya dari data ini Seperti itu Kurang lebih Oke Mungkin sebelum kita lanjut Aku Buka pertanyaan deh Mungkin ada yang mau bertanya Sampai disini Untuk tahapan pekerjaan data analis Mungkin ada yang tertarik Sampai disini Kita sambil ngobrol-ngobrol aja sih Sebenarnya Atau tadi link mentoringnya Bisa dibuka nggak ya Kak Farhan Aku nggak bisa Oke Kak Farhan masih diinit Oke Siap Untuk mandinya Belum ada yang mengisi nih Kak Kayak gitu Oh belum ada yang isi ya Oke Atau ada yang mau resen Resen boleh Oh ini ada nih Ah boleh-boleh Kak Yusnaldi Miftah Kak Yusnaldi boleh Silahkan Kak Silahkan On mic Kak Yusnaldi Oke Mungkin Oh Minta tanya Kak Mohon maaf sebelumnya Nggak bisa Minta tanya-tanya Mungkin Nanya kan Tadi kan ada yang Puting tuh Misalnya udah dianalisa Tapi Kalau datanya masih kotor Berarti diklinik Nah Data yang bersih tuh Gimana ya Kak Apakah ada spesifikasinya Gimana Ah oke 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 Pertanyaan bagus Ini sebenarnya Agak loncat ke materi Habis ini sih Tapi nggak apa-apa Ini kayaknya Kak Yusnaldi ini Peramal kayaknya deh Kak Bener-bener Umpan lambungnya tuh Bisa tepat gitu Yes oke Ini pertanyaan menarik ya Sebenarnya data yang bersih Itu seperti apa gitu kan Itu pertanyaan menarik banget Sebenarnya Ini Susah ya Kak Ya bilangnya Tergantung ya Data yang bersih tuh Seperti apa Tapi Secara umum Kalau dari saya tuh Yang pertama adalah Datanya mudah Dianalisis gitu kan Jadi kayak Ini ada istilahnya sih Bener-bener Normalisasi data gitu kan Jadi Datanya kita normalisasikan Misalnya ada satu data Yang masih dalam satu kolom Terpisah-pisah Nah itu dipisahin Atau Paling gampang ya Ada anomali data gitu kan Mungkin boleh gak Kalau misalnya Rekan-rekan ketik sekarang Kalau rekan-rekan Nuliskan kata Jogja Itu Kota Jogja Boleh diketik gak Penulisannya seperti apa Di chat Boleh gak Mirimkan Jogja Kita ada Agak eksperimen ya Teman-teman Agak eksperimen dikit ya Kita tahu nih Oke Jogja tuh kayak gimana Nah beda-beda kan Ini Menarik banget kan Kak Musria bilangnya Jogja Kak Desa Gede bilangnya Yogyakarta Kak Maria bilangnya Yogyakarta Ada yang bilang Kota Jogja Yogyakarta Nah beda-beda kan Nah ini biasanya disebut dengan Anomali data gitu kan ya Jadi sebenarnya Datanya sama Sama-sama Jogja gitu kan Sama-sama Jogja Sama-sama Jogja gitu kan Tapi Karena Biasanya data itu sensitif gitu ya Dan Data itu gak bisa membedakan Jogja Eh Antara Jogja Dengan Yogyakarta Mereka menganggapnya Ini adalah dua kota yang berbeda gitu Padahal Kalau misalnya kita secara Sebagai manusia gitu kan ya Sebagai orang yang Di Indonesia gitu kan ya Mungkin kalau orang luar negeri Melihat gitu kan Oh berarti ini ada dua kota nih Jogja dan Yogyakarta gitu kan ya Padahal sebagai Di Indonesia kita tahu nih Ternyata ini adalah Kota yang sama gitu kan Yogyakarta dan Jogja Dan ini juga termasuk Dari pembersihan data Jadi Cleaning data ini Tergantung banget Dari Datasetnya kak Dari datanya seperti apa Dari Itu seperti apa Dan ini bisa Bahkan sekedar kayak Perempuan gitu kan P Ada yang menulis P Ada yang menulis wanita Ada yang menulis laki-laki Seperti itu Jadi Saya gak bisa bilang Seperti apa Tapi yang paling penting dari saya adalah Kita harus lihat Makanya ini Sebenarnya ada juga Kita ada di sini kan Ada interpretasi data Ada eksplorasi data Tujuannya adalah Sebenarnya Ketika kita eksplorasi Kita melihat datanya Kita bisa tahu juga Kalau misalnya data kita ini bersih apa enggak Gitu Kak Yusniar ya tadi ya Boleh Cukup menjawab enggak kak Yang lain ada pertanyaan lain mungkin Mantap Kayak gitu ya Tadi yang menarik ya teman-teman Jogja aja bisa se-variatif itu ya Benar Itu banyak-banyak banget Kalau case data ya Kalau misalnya bicara nomor HP Biasanya ada yang plus 62 62 62 Nol Bahkan Banyak banget ya teman-teman Anomali data gitu ya kak Fira ya Benar-benar Bahkan juga kadang depannya itu hilang ya Nolnya hilang Jadi kita harus nambahin lagi Nah terus kita gimana gitu ya Nah terus nanti mungkin Di live demo akan ada sedikit ya Penjelasan dari kak Yes Nah ini masuk Kalau gitu kita langsung masuk aja nih Ke selanjutnya Oke kak Fira Dan Ini kenapa dibilangnya tadi adalah Kenapa data cleaning itu penting gitu kan ya Kenapa data cleaning itu penting Karena Ini ada istilahnya sebenarnya Di dalam data analis ya Istilahnya adalah Gearbage in Gearbage out Gitu kan Jadi Sebagus apapun Analisis kita ya Misalnya kita pakai analisis Apa namanya ANOVA gitu kan Statistik gitu kan Yang canggih gitu kan Atau mungkin pakai Bahkan pakai machine learning Tapi kalau misalnya data kita berantakan gitu kan ya Data kita Gearbage istilahnya lah ya Sebagus apapun analisis kita Yang keluar juga gearbage gitu kan Jadi gearbage in Gearbage out Makanya Penting banget data cleaning itu gitu kan Simpelnya ya Contohnya adalah seperti ini Gitu kan Ada yang tahu nggak Ini perbedaannya di mana Tekan-tekan Antara data yang ini Dan data yang ini Boleh diketik Mungkin di chat Apa sih bedanya Antara data yang A Data yang B Oke Beta double data Rata-rata Oke ya rata-ratanya beda Duplicate Yes bener Istilahnya duplicate ya Ada data yang duplicate Betanya double Yes bener banget Nah jadi ini contoh contoh simpel ya Ini contoh sederhana banget gitu kan Jadi kalau misalnya kita punya data ya Seperti ini Data Nama siswa Sama ada nilainya gitu kan Kalau misalnya ada yang seperti ini Ada nilainya double gitu kan Dan ini kita nggak bersihkan gitu kan Yaudah kita biarin aja Kelihatannya adalah Seakan-akan Rata-ratanya tuh jadi 82,5 gitu kan Lebih tinggi Daripada seharusnya gitu kan ya Dan ini Padahal rata-rata aslinya Sebenarnya adalah 80 Seperti ini Jadi Inilah kenapa penting banget Melakukan data cleaning gitu kan ya Karena kalau nggak Karena biasanya kita lah adalah Mengambil Jadi sebenarnya Tujuan dari data analis Akhirnya adalah Biar kita bisa mengambil kesimpulan gitu kan ya Biar kita bisa mengambil keputusan Untuk masalah bisnis yang tadi di awal gitu kan ya Jadi kalau misalnya Data kita berantakan Data kita kotor gitu ya Hasilnya tuh jadi bias gitu kan Jadi hasilnya jadi bias Jadi nggak pas gitu kan Jadi Nanti kesimpulan apapun yang kita ambil Menjadi kurang tepat Kalau misalnya Datanya kita Nggak di cleaning Seperti itu Jadi Inilah kenapa data cleaning itu Penting banget sih Sebenarnya gitu Dan Mungkin Banyak yang bingung juga ya Kalau misalnya Data cleaning itu ngapain aja sih Sebenarnya gitu kan ya Nah Jadi data cleaning Itu sebenarnya Macem-macem sebenarnya Ini hanya beberapa Jadi Yang paling sering Seperti ini tadi Ini yang paling sering dilakukan gitu kan Yang paling umum Itu adalah Seperti ini Menghapus data duplicate dan nul gitu kan Jadi kalau misalnya Nul itu kosong Maksudnya rekan-rekan Jadi kalau misalnya Ada data yang kosong gitu kan Hilang satu baris gitu kan Tapi masih ada di data kita Nah itu perlu dihilangkan Seperti itu ya Kemudian juga Data yang hilang Anomali data Anomali data ini seperti tadi yang Jogja Terus kemudian juga Bahkan data cleaning itu bisa Sekedar melakukan kalkulasi basic gitu kan Ini kalau misalnya Biasanya di sales ya Di penjualan Misalnya kita Cuma tahu harga Dan sama jumlah barangnya aja Dan kita perlu tahu salesnya berapa kan Jadi kita perlu melakukan perkalian Jadi kayak Jumlah harga dikalikan ini Seperti itu Jadi Itu juga termasuk data cleaning sebenarnya Kemudian juga Group buy Gitu kan Jadi grup buy ini melompokkan data Dan juga ada memisahkan data Ke dalam kolom gitu kan ya Kadang-kadang Ada data yang biasanya itu Dia tergabung jadi satu gitu kan Jadi satu Apa namanya Satu kolom Jadi semuanya cuma satu kolom gitu kan Nah itu perlu kita pisah-pisahin Nah itu biasanya yang Cukup memakan waktu ya Dan Sebenarnya Pengalaman saya pribadi ya Dari Dari data analis Itu tuh biasanya paling lama memang di Cleaning data ini Di pembersihan data Itu biasanya memang makan waktu paling lama gitu kan ya Dan ini walaupun kayaknya Sederhana gitu ya Walaupun kayaknya simple gitu kan Cuma cleaning data aja gitu kan Tapi biasanya ini makan waktu paling lama gitu kan ya Walaupun mungkin secara Logik secara berat ya Secara Apa namanya Analisis lebih berat di analisis data ya Tapi Cleaning data ini biasanya makan waktu paling lama gitu Karena kita harus teliti Harus hati-hati Gitu sih sebenarnya Gitu Nah Terus Cara cleaning data di Excel itu gimana sih sebenarnya gitu kan Nah Cara cleaning data di Excel itu sebenarnya banyak banget caranya gitu kan Karena Excel ini sebenarnya se-powerful itu gitu kan ya Jadi ada macem-macem Yang pertama Kita itu bisa pakai Formula-formula di Excel gitu kan ya Jadi Formulanya ini seperti ada Some Count if Concatenate Proper dan if Dan masih banyak lainnya banget Jadi kalau misalnya Saya sendiri gak hafal Semua rumus Excel Dan memang gak untuk dihafalkan sebenarnya Tuju apa namanya Jadi Apa namanya Rekan-rekan belajar Excel Bukan untuk menghafalkan semua rumus Excel gitu ya Tujuannya Tapi Rekannya adalah untuk memahami sebenarnya Formula ini tuh untuk apa gitu kan ya Sebenarnya Nah ini Saya bantu sambil praktek sedikit ya Biar lebih enak Harusnya rekan-rekan udah dapet data set yang ini ya Sebentar Saya sambil share Ini Ini ya Nah Biasanya yang paling sering bingung Itu adalah Perbedaan antara ini Some Dan count Gitu ya Jadi Some Oke Admin tolong dibantu Untuk materi gitu kan Oke Jadi Some Izin Kak Kak Fira Jadi Some Mungkin bisa di zoom dikit Biar lebih besar Oh oh sorry Sorry Kurang besar ya Maaf maaf Oke Ini Sederhana banget ya Di Excel Itu ada Menjublahkan data Itu ada dua sebenarnya Menghitung data itu ada dua Ada Some Dan ada Count Gitu kan ya Kalau Some Itu sebenarnya kita menjublahkan data semua Gitu kan Jadi misalnya kita tahu nih Jumlah datanya gitu kan ya Kita pengen pakai Some Jadi Seperti ini Kalau di Excel ya Harusnya cukup familiar ya Rekan-rekan Sama dengan Kita masukkan rumusnya Dan Kalau kita tulis Sebenarnya seperti ini Excel itu sebenarnya membantu juga Sama kita Jadi Dia mengasih contoh Some nya mau apa nih Some If Some If Dan lain-lain Dan juga Kalau misalnya kita tuliskan dalam kurung Dia akan menuliskan disini Apa namanya Apa saja yang harus kita masukkan Gitu Jadi Sebenarnya Rekan-rekan bisa sambil membaca Excel Kalau misalnya gak hafal Gak apa-apa banget Karena bisa banget sambil membaca ini Gitu kan ya Jadi Kita mau jumlahkan Berapa banyak sih jumlah data ini Gitu ya Ini saya di bulan Maret ya Cobanya Seperti ini Oke Kita dapat nih 48 ya Contohnya Ini Some Nah Kalau Count Itu dia menghitung Berapa banyak data Seperti ini Jadi kalau Count Dia menghitung Datanya ada 7 Yes Bener banget Kak Tamara Yes Dan Ini hanya Ini harus hati-hati aja sih Karena kadang-kadang kebalik-balik aja Antara Some dan Count Gitu Sebenarnya Dan Ini Gampang banget ya pakai Excel Dan bayangkan kalau misalnya Kita punya data sampai 2000 Gitu kan Cukup pakai Excel Itu Mungkin gak sampai 5 detik kali ya Sudah selesai Ya gitu Jadi ini pakai Some dan Count Perang lebih seperti itu Oke Kemudian Saya kembali lagi Ke materi kita Di sini ya Dan ini juga Kalau misalnya rekan-rekan Mau searching Formula Excel Itu juga bisa banget Di internet gitu kan Jadi Searching aja gitu Concatenate gitu kan Dan Bahkan sekarang Sebenarnya kan Sudah ada Kayak chat GPT ya Sudah ada AI Yang bisa membantu gitu kan Jadi Bahkan kalau misalnya Rekan-rekan bingung gitu kan Gimana caranya mendapatkan data Dengan Apa namanya Excel Rumus Excelnya apa Diketikin aja gitu kan Rumus Excel untuk menghitung ini Gitu kan Itu biasanya juga membantu gitu kan Saya sering pakai juga Terutama kalau misalnya pakai Regex gitu Yang agak ribet sedikit gitu kan ya Jadi Kalau misalnya rekan-rekan Mau tertarik Belajar Excel Bisa banget Pelajari juga Formula-formulanya Paling gak formula dasarnya sih Sebenarnya Jadi sumnya Count if Concatenate Proper ini Proper ini cukup menarik ya Karena gak banyak yang tahu Saya sebenarnya share dikit Untuk proper ya Jadi Proper ini sebenarnya Kalau misalnya kita punya data Misalnya Kak Farhan ya Nama lengkapnya Farhan Misalnya nama lengkapnya Kak Farhan Farhan Expert gini ya Expert Dan kalau kita pakai Romus formula Apa namanya Proper Gini ya Proper Gini ya Proper Kita masukkan text ini Nah Dia akan langsung merubah jadi Ini Huruf besar huruf kecil gitu kan Yes Benar banget Kayaknya pada pada jago ya Excel-nya ya Oke Kalau gitu Nah Kemudian kita lanjut Selain pakai formula Sebenarnya Excel itu juga banyak Tools-nya gitu kan Jadi banyak banget tools di Excel Yang bisa dipakai Gitu kan Jadi ini yang paling sering terpakai adalah Ini biasanya Text to column ya Ini yang tadi dipakai untuk Memisahkan data Kedalam kolom-kolom Ini Namanya text to column Ini ada di data Sebenarnya Kemudian juga Kalau misalnya rekan-rekan Mau menambahkan Conditional formatting Itu juga bisa disini Seperti ini Rekan-rekan menambahkan highlight Terus Menambahkan data bars Dan lain-lain Ini bisa banget dipakai Dan bahkan Buat rekan-rekan yang skripsi Gini kan Sebenarnya Excel itu bisa Data analis Kayak Correlation Covariance Dan lain-lain Bisa pakai Excel sebenarnya Cuma ini memang harus diaktifkan Sebenarnya Jadi kalau misalnya Rekan-rekan mau cari Rekan-rekan yang Tunjuannya untuk research ya Itu bisa banget loh Sebenarnya Menghitung pakai Excel Kalau misalnya mau menghitung Apa namanya Covariance-nya Korelatifnya Dan lain-lain Bisa banget pakai Dat tools-nya Ini diaktifkan aja Sebenarnya Dan saya ada Share satu lagi sedikit Yang mengenai Excel yang Paling menarik Menurut saya ya Itu adalah Power Excel Ini jarang yang denger Tapi ini sangat berguna Banget gitu kan Jadi Namanya adalah Power Excel Ini biasanya terdiri dari Dua hal Yaitu Power Query Sama Power Pivot Yang Yang pernah pakai Power BI Mungkin familiar Karena Power Query ini Ada di Power BI juga Dan Power Pivot Ini tuh sebenarnya mirip Sama Pivot Table Cuma Bedanya adalah Dia lebih Power Full Karena nanti Dia bisa dapat Data dari beberapa File sekaligus Jadi bisa menyambungkannya Kalau Pivot Table kan Biasanya cuma dari Satu tabel aja ya Nah dari Power Pivot itu bisa dari Beberapa tabel sekaligus Gitu Dan Seperti itu Nah Ini sebenarnya Contoh aja Dari Excel Bahwa sebenarnya Dari Excel aja Itu tuh rekan-rekan Sudah bisa bikin Portfolio ya Karena biasanya Apa namanya Orang-orang sekarang Untuk data analis sekarang Itu sekarang biasanya Udah gak dilihat lagi Jurusannya Tapi lebih dilihat Dari skillnya ya Dan Gimana sih cara Membuktikan skill Kalau misalnya Rekan-rekan baru Belajar di data analis ya Caranya adalah ya Dengan bikin portfolio Gitu kan ya Dan Mungkin rekan-rekan bingung Karena Website gitu kan ya Tapi sebenarnya bikin Portfolio itu gak harus Dari website Bahkan bisa dari Excel Dan ini saya bikin Dari Excel Dan dinamis Kalau gak percaya Saya sambil bukain ya File Excel-nya Ini Nah Ini File Excel-nya Seperti ini Ini file Excel ya Kak Fira Iya Buat teman-teman Aku kasih info dikit Kak Tenang aja Untuk Rekamannya Akan di-share ya Teman-teman Jadi teman-teman Tinggal perhatiin aja Kak Fira nih Menjelaskan Nanti kalau mau belajar lagi Lewat rekamannya bisa Gitu Oke Lanjutkan Kak Fira Sip Thank you Kak Farhan Ini aku spoiler sedikit ya Dan ini bisa dibikin Pakai Excel gitu kan Dan ini dinamis Jadi kalau misalnya Saya klik yang ini Tahunnya Nah loading agak lama mungkin ya Tapi gak apa-apa Nah Langsung berubah Ini juga Saya misalnya Klik data yang lain Langsung berubah Dan ini sudah jadi Bisa jadi sebuah portfolio Untuk rekan-rekan Belajar Apa namanya Di Excel gitu kan Jadi Kalau misalnya rekan-rekan Punya link in Bisa banget tuh Di posting gitu kan Saya Apa namanya Udah pernah nih Belajar bikin dashboard gitu kan Pakai Excel gitu kan Jadi Kalau misalnya rekan-rekan lagi Mau masuk ke dalam Dunia data analis Penting banget untuk Bikin portfolio Dan bikin portfolio Bisa dimulai dari Pakai Excel aja Gitu sebenarnya Nah Terus Aku lanjut lagi sedikit ya Ini contoh aja Nah Sekarang kita mau coba dikit Praktek cleaning Dan transform data Ini pakai Excel ya Dan Ini bisa rekan-rekan Harusnya udah pada Dapet data setnya ya Sebenarnya Dapet data setnya Data setnya Itu seperti ini ya Jadi Kita punya data Ada 3 bulan Datanya ya Ada 3 bulan Kita punya customer Terus kemudian Ini toko buah ya Data toko buah lah ya Mereka beli apa aja Yang ditambilkan masih PPT ini Kak Oh sorry Sorry Oke terima kasih Siap Yes Jadi ini Datanya seperti ini 3 bulan Kita punya data Customer seperti ini Customer Nama buah Kemasan Jumlah dan lain-lain Nah aku mau nanya Kalau misalnya Rekan-rekan punya data Seperti ini Terus kemudian diminta Menggabungkan Rekan-rekan biasanya Caranya gimana Boleh di chat gak Kalau misalnya Punya data seperti ini Terus mau digabung Jadi satu Jadi satu gitu Ada yang punya ide gak Caranya gimana Power query append Vlookup Vlookup Copy paste Oke Vlookup kurang tepat sih Kak Karena ini datanya Sebenarnya Satu itu ya Oke Wah kayaknya Udah pada jago ya ini Pakai power query Oke yes bener banget Ini bisa banget Kita pakai power query ya Oke Caranya gimana Caranya adalah Kita bisa buka Kita bisa mulai dengan Buka file baru Di Excel Jadi saya buka File baru di Excel ya Seperti ini Dan power query Itu sebenarnya Udah otomatis ada Rekan-rekan Selama Excelnya itu 2019 ya Eh Maaf 2013 Jadi kalau 2010 Rekan-rekan harus install lagi Tapi kalau Excelnya 2013 ke atas Seharusnya sudah ada Dan adanya di sini Di sebelah sini Jadi mungkin Rekan-rekan terbiasa Pakai yang di sini ya Kalau yang biasa pakai Excel Tapi di power query Ada juga di sini nih Di gate data Jadi kita bisa pakai di sini Gate data Yes Oke 2016 sudah ada ya Oke Mantap Oh iya saya pakai Excel 2021 ya Rekan-rekan Di gate data di sini Lalu kita bisa pilih From file Dan kita bisa pilih From Excel Atau Gitu ya Jadi kita bisa pilih dari Excel Kemudian Sebentar Oke Sebentar ya Saya buka filenya dulu From Excel Kemudian Kita buka filenya aja Oh ini Oh ini Nah dibuka aja Filenya seperti ini Jadi Get data Lalu pilih dari yang From Excel Lalu pilih file Excelnya aja Yes Yang ini Transform data Jadi jangan yang load Jadi jangan yang load Jangan itu tapi pilih transform data Gitu Iya kalau di Mac agak sedikit berbeda ya Gak apa-apa Dilihat dulu aja Kak Gitu Nah kemudian Nanti akan muncul tampilan seperti ini Gitu kan Jadi ada nama Ini nama file Nama sheetnya Kemudian ada datanya Dan yang perlu diperhatikan di sini adalah Datanya seperti ini Ada kayak Panah duanya ya Kemudian ada item Kain sama hidden Seperti ini ya Nah ini Tiga ini kita gak perlu ya Ini kita sudah masuk ke Power Query sebenarnya Kita udah masuk ke Power Query editor Dan kita gak perlu tiga item ini Gitu kan Jadi kita hapus Tiga item ini dengan cara Diklik Pencet shift Lalu di klik yang di sini Kita hapus Remove column aja Sepertinya Klik kanan Remove column Gitu ya Ini dilihat dulu aja ya Gak apa-apa rekan-rekan Nanti prakteknya bisa sambil Lihat rekamannya Kemudian Untuk menampilkan datanya Kita bisa klik yang di sini nih Yang tombol ini Kita bisa klik Lalu pilih Oke aja Nanti dia akan expand Push langsung Jadi kita gak usah copy paste satu-satu Gitu kan Datanya langsung otomatis masuk Otomatis masuk gitu ya Dan ini Paling Ada yang tau gak Ini kita Kira-kira cleaning datanya Perlu apa nih Kalau di sini Ada yang perlu di cleaning nih Sepertinya Boleh di chat gak Apa yang perlu di cleaning nih Kalau dari sini Jumlah Remove duplicate Yes Oke Bisa Gitu kan Nah kita bisa Yang pertama bener banget Ini jumlah Itu harusnya gak ada di sini ya Gak harusnya ada di sini Dan kita bisa Dihilangkan aja Dengan cara Klik Tanda panah di sini Lalu Centangan jumlahnya dihilangkan Seperti ini Push Oke Data kita sudah clean Seperti ini Dan terakhir kita bisa memberikan Nama kolom ya Di sini Jadi kita bisa memberikan Ini adalah nama Dua Ini adalah Jenis Kemasan ya Dan terakhir ini adalah Jumlah Seperti ini Oke Yes Ini pakai Power Query Bisa seperti ini Dan kalau sudah Kita bisa ini Close and load Pilih close and load Seperti ini Dan Kita pilih Tampilannya adalah Table Kita pilih Kita mau taruh Di yang sini ya Jadi kita taruh Diklik di sini Dan klik di sini aja Gitu Kita klik oke Nah langsung nih Dapat Datanya Langsung dari satu Secara otomatis gitu kan Dan ini Ini kelebihan dari Power Query ya sebenarnya Kalau di Excel ya Di Excel itu Power Query Kalau misalnya kita tambahkan Data baru gitu ya Jadi Kita coba Pindah ke File nya Yang tadi Di sini Ini datanya ya Dan saya coba Tambahkan data baru Di sini ya April Kemudian Saya coba Kopas ya Kemudian Saya ganti aja nih Di sini Sorry Saya zoom dikit Mungkin ini namanya Saya ganti jadi Farhan Dimas Mungkin ya Terus Rahmi Pajar Apa lagi nih Contoh-contohnya Aziz Gini Sama Firsta Dan kita Ganti ya Misalnya ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Datanya Ini Kita cukup Nambahkan data baru Dan Kita simpan ya Saya simpan Save Dan Kalau misalnya kita pindah Ke Excel yang tadi Yang di sini Kita cukup refresh aja Jadi bisa klik kanan Refresh Di sini Dan Datanya Namanya juga Power Query Jadi memang Powerful banget Dan Ini Biasanya membantu banget Kalau misalnya nanti Rekan-rekan mau Melanjutkan lebih jauh Misalnya Rekan-rekan mau bikin Jadi pivot table Atau misalnya Rekan-rekan mau melambutkan Jadi visualisasi Dan lain-lain Seperti itu Jadi Seperti ini Biasanya pakai Excel Ini salah satu contoh aja sih Buat pakai Excel Dan ini kita sederhana banget Buat pakai Excel Buat Menjumlahkan aja sih ya Datanya biar muncul semua Gitu Kurang lebih Sampai di sini mungkin Ada sedikit pertanyaan Buat di sini Atau nggak ada ya Udah ada Kak Pertanyaannya melalui Menti Oh boleh-boleh Tapi nanti Kita masuk ke Q&A session Oh ya udah Oke Siap kalau gitu Oke Jadi Kira-kira begitulah Untuk praktek singkat kita ya Untuk di Power Query Gitu kan ya Di Excel Terutama di Power Query Gitu kan Dan Power Query itu juga bisa Salah satu enak juga Paling Tools paling enak juga Buat apa namanya Membersihkan data Karena Kita nggak perlu ngapalin rumus Gitu kan Jadi biasanya tinggal klik-klik aja Pakai tombol Dan itu bisa melakukan Cleaning data dengan lebih cepat juga Dan Ini juga tadi Menggabungkan data Ini juga sebenarnya termasuk Cleaning data ya Dan Kita udah berhasil melakukannya Dalam kurang dari 10 menit ya kayaknya tadi ya Kurang dari 10 menit Sudah berhasil selesai gitu kan Dan Ini juga dinamis Jadi kalau misalnya Nanti rekan-rekan ada Data tambahan baru Bisa banget Seperti tadi ya Saya tadi cobain ya Di refresh Itu langsung otomatis menambahkan Kira-kira begitu aja Dari saya Kalau begitu Saya kembalikan ke Kak Farhan Untuk praktek kita hari ini Terima kasih Kak Farhan Oke terima kasih Kak Fira Wah keren banget ya teman-teman Tadi Pemamparan materi dari Kak Fira Tapi tenang teman-teman Ini sesinya belum berakhir Karena setelah ini Kita akan Q&A gitu ya Karena ada beberapa Pertanyaan teman-teman Yang sudah disubmit Melalui Menti Nah tapi Aku izin Buat share beberapa hal Terlebih dahulu ya teman-teman Dari expert kayak gitu Izin ya Kak Fira Siap Nah tadi ya teman-teman Setelah disampaikan Sama Kak Fira Sekelumit gitu ya Aku sih bilangnya Sneak peek gitu ya teman-teman Karena memang Microsoft Excel Itu se-powerful itu Teman-teman Jadi kalau kita pengen Menjadi data analis Ini aku dan aku udah Beberapa kali ya teman-teman Jadi moderator di Mini bootcampnya Expert gitu Itu memang Biasanya Microsoft Excel Cukup underrated ya Emang bisa jadi Data analis Menggunakan Microsoft Excel Loh Jangan salah teman-teman Tadi ditunjukin sama Kak Fira ya Microsoft Excel itu Se-powerful itu Kayak gitu Cuma kita biasanya Yang belum nih Memperdalam Microsoft Excel Dan Tadi kalau misalnya Ngelihat Kok nggak di copy paste aja Kayak gitu Itu karena datanya cuma 10 teman-teman Per seed gitu Bayangin kalau datanya ratusan Ribuan Kayak gitu Jadi kalau kita main big data Nah Powerful banget ya Kita menggunakan Microsoft Excel Jadi buat teman-teman semua nih ya Yang fresh graduate Atau yang masih mahasiswa Gitu ya Jadi Microsoft Excel bisa jadi Software wajib yang dikuasai Di pekerjaan manapun Yang melibatkan data Jadi as long as Ada data Itu bisa aja nih Jadi data analis gitu ya Dan Microsoft Excel Sangat powerful Gitu ya Dan happening banget ya Profesi data analis Kayak gitu teman-teman Jadi kalau buat yang mahasiswa Ataupun fresh graduate Kalau mau Upgrade skill nih Excel salah satunya gitu ya Kalau skill set yang dipunya ya Excel Kayak gitu Terus yang kedua teman-teman Upgrade skill Kayak gitu ya Jadi Buat teman-teman profesional Yang pengen upgrade skill Ini juga cocok banget gitu ya Jadi kita bisa menguasai Microsoft Excel Tingkatkan efisiensi Dan produktivitas Percepat jenjang karir Professional recognition Dan sesuaikan skill Dengan kebutuhan pasar Jadi memang Dengan kita mempelajari Microsoft Excel gitu kan Banyak banget yang bisa kita dapet gitu ya Kita kerja lebih efisien Kerja lebih produktif gitu ya Dan mungkin jenjang karir kita Bisa lebih naik ya gitu ya Karena ada temanku ya PM di Gotoh gitu ya Di perusahaan Ijo Kayak Kak Firani kan Gotoh Impact ya Itu bilang juga gitu ya Di suatu story Satu skill set yang Kalau saya boleh ulang gitu ya Yaitu Aku pengen belajar tentang data analis Kayak gitu Dan salah satunya lewat Microsoft Excel Terus yang ketiga Buat teman-teman yang Udah kerja Tapi pengen karir switch Switch karir kayak gitu Nah itu menjadi data analis Juga lagi happening ya Nah kita bisa start dari Microsoft Excel Gitu ya Dapatkan portfolio Dan bimbingan mentor profesional Untuk meraih karir impian Nah Ini ada informasi sedikit teman-teman Jadi di expert ini Ada bootcamp intensifnya Kayak gitu Jadi ada intensif bootcamp Microsoft Excel For data analysis teman-teman Nah itu bisa dilihat ya Mentor-mentornya super kece badai Kayak gitu Siapa sih mentornya? Nah Udah tidak Kita Anu ya Udah tidak asing ya Kak Vira Yang pertama Kak Maftuhatul Komariah Virati Gitu ya Data analis Fasilitator Dari Goto Impact Kerennya udah gak perlu Ditanyain lagi Terus yang kedua Kak Bagusatia Data scientist Di Jatis Mobile Mobile sorry Kemudian ada Kak Perdana Suteja Beliau dulu Ex-consultant Di Accenture Kayak gitu ya Jadi memang Ada nih Konsultan gitu ya Beliau dulu di Accenture Tapi sekarang menjadi dosen Mengabdi gitu ya Di dosen teknik industri Telkom Surabaya Terus yang keempat Ada Kak Arya Dimas Beliau memang Spesialisasinya di Associate Microsoft Office Excel Trainer Kayak gitu Nah teman-teman Kenapa kok teman-teman Harus join bootcampnya Expert Karena Expert ini Itu lembaga Pelatihan kerja Berizin dari Kementerian Keternega Kerjaan Republik Indonesia Teman-teman Jadi udah Legit ya teman-teman Kayak gitu Nah terus Kita juga bisa Lihat gitu ya Kalau di Bootcamp Expert Itu affordable price Harganya terjangkau Banget teman-teman Hanya Rp299.000 Aja Tapi Udah murah banget kan ya Teman-teman Aku sih bisa bilang ya Aku juga pernah ikut Bootcamp-bootcamp Rp299.000 Itu Murah banget sih Kayak gitu Apalagi nanti ada Diskon spesial ya Buat teman-teman yang ikut Mini Bootcamp Pada malam hari ini Nanti aku spill Diskonnya Terus kita udah ada Rp3.500 lebih Graduate Student Jadi kita udah ada Rp3.500 lebih Alumni Sebetulnya lebih Precisenya itu Di Rp3.700an ya teman-teman Kayak gitu Terus Emang Rp299.000 itu Dapet berapa sesi Kak gitu Dapet 8 Live Class Session Jadi bukan Lihat video ya teman-teman Tapi 8 kali Sesi Live Class Kayak gitu Dalam 1 bulan Dalam Dengan Rp2.29.000 Teman-teman dapat 8 kali live session Melalui Zoom Jadi kayak gini gitu ya Interaksi kita malam hari ini Tapi 8 kali dalam 1 bulan Terus ada tambahan Fitur menarik Psychological Online Assessment Kita juga dapet Assessment Psikologis Gitu ya Biar tau minat bakat kita Kemudian yang menarik lagi Ya teman-teman Poinnya adalah Project Based Learning Portfolio Nah tadi disampaikan ya Tadi Kak Vira juga udah spill Kalau di AdSport itu Memang Bootcampnya itu Pakai Project Based Jadi setiap dari alumni Akan membuat Portfolio Berupa dashboard tadi Nanti aku juga akan spill ya teman-teman Jadi teman-teman Gak cuma belajar teori Dan praktek Juga belajar bikin Project Asli Gitu ya teman-teman Berupa dashboard Terus berikutnya ada E-Certificate Nah ini juga powerful ya teman-teman Karena Sekarang gak ditanya jurusan Kata Kak Vira gitu Kalau pengen daftar kerja ya Portfolio mu mana gitu Skill mu mana gitu Dan biasanya Salah satu yang Bikin lebih legit lagi ya Lebih Mantap lagi adalah Certificate Kayak gitu Nah expert juga kasih Certificatenya Kemudian professional branding Tentu Karena kita mendapat Professional exposure juga ya teman-teman Bisa Langsung belajar dari mentor Top companies Tadi udah dijelasin Mentor-mentornya Keren-keren banget Terus juga bisa belajar juga Dari Teman-teman Se-bootcamp gitu ya Karena banyak profesional juga Terus mentoring dan networking group Kenapa seperti itu teman-teman Teman-teman akan berada di grup yang sama dengan mentornya Jadi kalau teman-teman ada kesusahan Kesulitan Terhadap suatu kasus Excel gitu ya Bisa langsung ditanyain di grup WhatsApp Karena teman-teman akan berada di grup yang sama dengan mentornya Kemudian yang terakhir Lifetime access to class materials dan recording Jadi teman-teman akan mendapatkan rekaman seumur hidup Untuk materi dan rekamannya Jadi buat teman-teman yang kemudian Ketinggalan atau pengen belajar lagi Bisa banget Karena ada rekamannya dan materinya Gitu teman-teman Nah ini benefitnya ya teman-teman Aku baca cepat aja gitu ya Ada tentu Belajar skill Microsoft Excel dari dasar Terus tools Excel Kemudian mempelajari cara analisis dan olah data Mempelajari juga visualisasi datanya Tadi keren banget ya Dashboard yang ditunjukin sama Kak Vira Ternyata Excel bisa sekeren itu Memvisualisasikan data Kita akan belajar Terus tadi melakukan data cleansing dan processing Biar lebih efisien Nah ini juga tadi dari spill Meningkatkan kemampuan analisis data Dan macem-macem ya Sampai reporting gitu teman-teman 299 ribu aja Tapi nanti ada diskon khusus Untuk peserta mini bootcamp malam hari ini Nah ini kurikulumnya teman-teman Jadi sebetulnya Untuk Microsoft Excel ini Ada 2 kurikulum Pertama yang basic sama yang advanced Tapi di malam hari ini Kita fokus ke basic aja ya teman-teman Kayak gitu Nanti kalau ada yang mau advanced Kepo-kepoin aja Instagramnya Ini aku jelasin Basic level di ujung kanan itu ya Batch 18 Kita udah ada 18 batch Untuk yang bootcamp Microsoft Excel basic ini Setiap hari Rabu dan Jumat Dimulai di bulan Januari Jadi tidak mengganggu liburan akhir tahun teman-teman Teman-teman mulainya 17 Januari Gitu ya teman-teman Setiap hari Rabu dan Jumat Pukul 19.30 sampai 21.30 Jadi setiap sesi itu 2 jam teman-teman Kayak gitu Oke kita breakdown ya kurikulumnya Sesi pertama Kita akan belajar Introduction to Microsoft Fundamentals Jadi kita akan belajar Pengenalan Microsoft Excel dari dasar teman-teman Gitu ya Dari mulai pengenalan Excel itu apa Input angkanya gimana Kostusnya itu apa Kolom itu apa Selnya itu apa Sel itu apa Nah itu akan dijelasin di sesi pertama Tentang dasarnya Microsoft Excel Kemudian sesi 2 Akan ada playing with data Data cleaning gitu ya Tadi udah di spill juga ya Data cleaning itu susah teman-teman Kadang-kadang dalam proses data analisis paling panjang Nah makanya di sesi 2 Dan 2 jam penuh Kita akan bermain dengan data Yaitu membersihkan data Atau data cleaning gitu ya Kemudian sesi ketiga Ada data formatting dan data processing Setelah di cleaning Kemudian di format dan diproses gitu ya Karena nanti kita akan olah kan teman-teman Itu di sesi ketiga Kemudian sesi keempat Akan ada index match dan look up Nah ini udah mulai pake formula index dan look up ya Teman-teman mungkin lebih familiar dengan Vlookup Hlookup atau index look up Kayak gitu ya teman-teman Nah itu akan dipelajari di sesi 4 Kemudian sesi 5 Working with data calculating dan logical function Nah di sesi kelima ini Kita akan belajar tentang menghitung Juga menggunakan logical function ya If, fungsi if kayak gitu ya If not kayak gitu ya teman-teman Nah itu akan dipelajari di sesi 5 Sesi ke-6 Wah ini udah mulai powerful ya Pivot table teman-teman Jadi di sesi ke-6 kita akan belajar pivot table Kayak gitu ya Jadi gimana rangkaian data tadi bisa dipivotkan Kayak gitu ya Sehingga bisa dapet insightnya lebih cepat gitu ya Menggunakan pivot table Terus yang ke-7 Data visualisasi teman-teman Kenapa kok Excel itu perlu data visualisasi Karena Nggak setiap data itu visualisasinya sama teman-teman Ada yang perlu pake pie chart Tadi ya ditunjukin ada yang pake pie chart Ada yang menggunakan bar chart Tabel batang Ada yang menggunakan grafik Nah itu akan dipelajari di sesi ke-7 Dan sesi ke-8 Akan belajar tentang data analysis Dan reportingnya teman-teman Dari 8 sesi tadi teman-teman Teman-teman hanya bayar 299.000 Ngeri banget nggak tuh Nah ini ya teman-teman Skill-skill yang akan dikuasai Teman-teman bisa baca Tentu Excel fundamentals Data manipulation Tadi udah aku bacain ya Power pivot dan power query Tapi power query nanti di kelas advance ya teman-teman Kemudian soft skill Itu tentu ya Juga ada soft skill Problem solving Karena Excel ya tadi Kita belajar banyak hal Jadi ada problem solving Attention to detail Analytical thinking Time management Communication skill Dan ini cocok banget Buat macem-macem ya Pekerjaan mahasiswa Sampai profesional Tadi ada BI Ada yang pengen memperdalam skillnya Atau yang udah belajar profesional Itu bisa banget nih Join di bootcamp Intensifnya Microsoft Excel data analisnya Nah ini portofolio yang aku sampaikan teman-teman Ini ada Kak Dewi Budaya Share portofolio Setelah join di bootcampnya Adspurt Kayak gitu ya Bisa lihat ya teman-teman Jadi ini Kak Dewi Budaya Setelah lulus Dari bootcampnya Adspurt Langsung bikin portofolio Dan di post di link-innya Kayak gitu teman-teman Kemudian Ini juga ada contoh Contoh portofolio lain ya teman-teman Jadi ini ya portofolio A Dan portofolio B Portofolio A ini untuk kelas yang basic Portofolio B untuk kelas advance ya teman-teman Bisa dilihat Keren banget ya Portofolionya Kita akan belajar sekompleks ini teman-teman Dan ini dilakukan oleh Rekan-rekan alumni Ini ada 6 orang Kayak gitu ya Terus ini ada portofolio B Juga alumni ya Yang ngerjain kayak gitu Jadi selama bootcamp Kita akan membuat portofolio Seperti ini teman-teman Jadi teman-teman lulus dari bootcamp Teman-teman udah punya portofolio Portofolio Jadi kalau teman-teman mau apply kerja Mau switch karir Mau upgrade skill Teman-teman punya proofnya nih Ini loh Aku udah belajar Excel Portofolio ku ini Gitu Nah ini sedikit Sneak peek ya teman-teman Awal-awal Gak perlu bingung Karena Kita gak akan langsung Hinsa on juga Jadi hari ini Kita akan coba mengenal Di fundamentals ini Seperti yang Mas Rintang katakan Kita ingin tahu Basic Microsoft Excel itu Seperti apa Dengan ketentuan Ex-Dogmed Yang panah Parti Youtube forum Enter Sini kita bisa lihat Proof Omset Naik terus Semoga Yang mau pilih Januari Teman-teman Jadi ya teman-teman Jadi Wah Ren banget ya teman-teman Jadi sneak peek Tentang bootcamp Microsoft Excel For data analysis Di Expert Oke Oke Nah ini tadi ya Sudah aku spill Ada 3797 Peserta alumni Yang sudah join Di bootcampnya Expert Kemudian ini ada Testimony-testimony Aku bacain beberapa ya Teman-teman Ini ada Rekan-rekan Profesional Yaitu Kak Kristina Retno PPIC Dari PT Sari NS Indah Beliau bilang Kurikulumnya lengkap Mentornya juga bisa Memfasilitasi Pemula sekalipun Gitu ya Terus ada Kak Maria juga Profesional Operation Staff Di Staffing Group Lebih murah dari Bootcamp lain Tapi ilmu yang diberikan Full Selayaknya Bootcamp jutaan Kayak gitu ya teman-teman Ini banyak banget Testimony Seperti ini ya Misalnya Bootcamp Harga kaki 5 Kualitas Bintang 5 Itu sering banget Kita dapat Testimony Seperti itu teman-teman Mahasiswa juga banyak ya Teman-teman Ada Kak Noval Arik Bootcampnya sesuai harapan Sangat membantu Buat belajar pengolahan data Di Microsoft Excel Ada yang dari UGM juga Kak Hapusan Vicentius Manalu Ini sampai telepon kita ya Keren Materinya To the point Mantap banget ya teman-teman Nah Ini yang ditunggu-tunggu ya Spesial nih Spesial Untuk Khusus peserta Mini Bootcamp Pada malam hari ini Dapatkan Potongan harga Diskon 100 ribu Kayak gitu ya Khusus 8 peserta Webinar malam hari ini Sekali lagi Mohon maaf teman-teman Diskon ini terbatas Khusus 8 peserta Webinar Tercepat Malam hari ini Dapat potongan harga lagi 100 ribu 100 ribu Gitu teman-teman Caranya gimana Tinggal chat Excel Kemudian Kirim Ke Kak Fatihah Gitu ya Admin WA Groupnya Di 0812 2878 0161 Kayak gitu Sekali lagi mohon maaf teman-teman Ini memang agak war ya teman-teman Karena bulan Oktober kemarin Yang chat itu Hampir 100 orang Karena peserta Mini Bootcampnya itu Sekitar 600 ya Bisa join semua di groupnya Eh di zoomnya Jadi 100 orang yang chat gitu Jadi buat teman-teman Yang tertarik buat join Bootcamp Microsoft Excel Di expert Bisa langsung chat Kak Fatihah Dan tulis Excel ya Teman-teman akan dapat Diskon 100 ribu Jadi yang awalnya harganya 299 ribu 8 sesi Jadi harganya cuma 199 ribu aja Gitu teman-teman Teman-teman bisa langsung Langsung chat ya Langsung chat ke Kak Fatihah Gitu ya Bisa klik linknya Gitu ya Di Di kolom chat ini juga bisa Gitu ya Biar langsung bisa Ngechat Kak Fatihah Jadi yang awalnya 299 ribu Jadi 199 ribu aja Dapat 8 sesi teman-teman Dan Expert adalah Lembaga Pelatihan Kerja Berizin Kementerian Ketenaga Kerjaan Republik Indonesia Oke Itu informasi Sedikit dari aku teman-teman Yang mau belajar Bootcamp Bareng expert Yuk bareng-bareng Selagi ada diskonnya Sekali lagi mohon maaf Jika teman-teman nanti Agak award ya Buat dapat diskonnya Karena diskonnya terbatas Cuma 8 peserta webinar Tercepat Gitu ya Dari 299 ribu Jadi 199 ribu Oke Kita langsung masuk Sesi Q&A Halo Kak Kak Fira Halo Kak Gimana Siap Karena tadi kita mulainya Agak terlambat ya teman-teman Jadi nanti berakhirnya Mungkin jam 9.10 Atau 9.15 Karena masih ada Sesi Q&A gitu ya Semoga Kak Fira juga gak apa-apa ya Kak Ada acara Gak apa-apa Gak apa-apa Masih oke banget sih ini Tapi kalau enggak nanti Bisa ya Kak berjejaring langsung Sama Kak Fira ya Bisa langsung Kak Fira mungkin ya Boleh ke-link in paling ya Oke Ini kita pilih pertanyaannya Tapi karena menghormati Biasanya yang pertama Pertanyaan pertama Kayak gitu Aku izin buat tanya dari Ujung paling kiri ya Kak Entah relevan atau enggak Kita tanya dari yang pojok kiri pokoknya Nah ini pertanyaan pertama Apakah data analisis itu Perlu aplikasi tambahan Atau tidak Kayak gitu Oke Pertanyaan menarik Gitu kan ya Berarti ini aplikasi tambahan Berarti maksudnya Selain Excel ya Mungkin selain Excel gitu ya Kak Oke ini sebenarnya Kembali lagi tergantung Ke masalahnya Dan tergantung Menelesaikan yang mau pakai apa Gitu kan Kalau misalnya mungkin Rekan-rekan pengen masuknya Ke machine learning Gitu ya Kayak apa namanya Bikin AI dan lain-lain Mungkin enggak bisa Pakai Excel doang Gitu kan ya Tapi Apa namanya Excel ini cukup Sebagai dasar gitu sih Sebenarnya Dan sebenarnya ini Kembali lagi tergantung sih Kalau misalnya Rekan-rekan mau Sebenarnya pakai data analisis Itu bisa Eh pakai Excel aja Itu bisa Tapi kalau misalnya Rekan-rekan mau belajar Lebih lanjut Mengenai Soalnya Ada beberapa Aplikasi lain yang lebih Powerful misalnya pakai RStudio Mungkin kalau misalnya Lebih fokus ke research ya Lebih ke situ Tapi kalau misalnya Lebih ke kayak Administrasi sehari-hari Pakai Excel aja cukup Jadi ini Kita enggak bisa bilang Perlu pakai aplikasi tambahan Apa enggak Tapi sebenarnya Dilihat lagi ke Masalahnya Masalahnya apa Gitu kan Aplikasi itu sebenarnya Hanya tools ya Hanya alat gitu kan Yang bisa membantu kita Buat menyelesaikan Masalah itu sebenarnya Jadi Tergantung Kak ini Biasanya gitu kan Dan ini juga Biasanya beda perusahaan Beda juga toolsnya gitu kan Jadi kalau Biasanya kalau dari saya sih Coba sering-sering Lihat aja tuh Lawangan kerja Biasanya kan mereka Menuliskan tuh Kebutuhannya apa aja Nah jadi Kita belajarnya dari situ aja Kalau dari saya Gitu Kak Wah tadi anu banget ya On point banget ya Dan jawabannya Kak Fira Tergantung teman-teman Jadi tergantung perusahaannya Tergantung Kebutuhannya gitu ya Kak Fira ya Bener-bener Kalau caseku ya Kak Fira Aku tuh kan Digital marketing ya Dan seorang digital marketing Juga terlibat Banyak ya Berinteraksi banyak Dengan angka Data Kayak gitu Dan karena aku Digital marketing ya Aku cukup pakai Microsoft Excel aja Kayak gitu ya Untuk melakukan Analisis data ini Tapi mungkin beda gitu ya Buat teman-teman yang Kebutuhannya Lebih advance Kayak gitu ya Tadi udah dibilang ada Artificial intelligence Dan lain sebagainya Kayak gitu Mungkin perlu Tambahan alat Atau mungkin bahkan Pak pakai software yang lain Kayak gitu ya Kak Fira Tapi Dari Sebelum-sebelumnya juga ya Mentor yang super juga Kayak Kak Fira ini bilang Excel itu Babon ya Kak Kayak Kalau kita paham logika Excel Bisa aja mengantar ke Aplikasi atau software yang lain Gitu betul ya Kak ya Bener-bener Jadi Tadi saya sempat bilang juga ya Excel itu biasanya dasar gitu kan Jadi kayak fondasinya lah Kalau bangun rumah Excel itu dasarnya gitu kan Jadi Kalau bisa Excel Kalau fondasinya kuat Biasanya tuh Belajar ke selanjutnya Lebih gampang Gitu sih Kak Nah itu ya Memang sih aku Sepakat banget gitu ya Tadi juga ada yang tanya Di kolom komentar Nanti belajar dari dasar Kak Iya Belajar dari dasar Jadi Excel itu dasar Tapi kita juga belajar dasarnya Excel Jadi tenang aja teman-teman Kayak gitu Masih Kak Fira Mantap Kita langsung ke pertanyaan berikutnya Nanti Kalau Kak Fira ada pertanyaan yang Pengen dijawab Anu ya Kak Langsung Pilih aja ya Kak Ini aku coba Yang sesuai dengan Tata cara Kayak gitu Ketik nama Sama pertanyaan Tadi yang pertama Terus sekarang yang kedua Yang sesuai dengan Caranya gitu Dari Kak Didi Agus Kak Izin bertanya Tadi kalau Kita mengubah data Di data sumber Maka data di Power Query Automatis update Apakah berlaku juga sebaliknya Wah ini Tadi udah terjawab Tapi mungkin mau dielaborasi lagi Sama Kak Fira Silahkan Boleh-boleh Ini pertanyaan cukup menarik ya Sebenarnya Jadi Ini Power Query itu Agak unik sebenarnya Karena dia Apa namanya Sebenarnya Power Query itu sebenarnya Jebatan gitu Ke Excel-nya Jadi Data sumbernya Ada jembatannya Jembatannya itu adalah Power Query Jadi kalau misalnya Kita menambahkan data Di Power Query Itu sebenarnya Dia gak akan Merubah data di sumber Jadi Ada data tambahan Di Excel-nya kita Karena lewat Power Query Tapi Di data sumber kita Gak berubah Sebenarnya Jadi Ini Jalannya satu arah Gak bisa dibalik Sebenarnya Gitu sih Kak Ini ya Simpelnya sih Oke Jadi kalau kata Kak Fira Tadi ya Secara teknis Ini tuh One way Gitu ya Satu arah Gitu Gak bisa dibalik Gitu ya Teman-teman Tapi sekali lagi Power Query ini Tetap powerful ya Teman-teman Bayangin aja Banyak banget Banyak banget data Yang mau kita Compile jadi satu Gitu ya Iya Oh ya Satu lagi mungkin Power Query ini Excel kan biasanya Terbatas oleh Satu juta data Sebenarnya Biasanya ya Dan kalau misalnya Kita pakai Untuk mengolah data Yang besar banget Kita punya file Pakai CSV lah Biasanya gampangnya ya Dan itu besar banget Sebenarnya Dengan Power Query itu Bisa kita lebih dari Satu juta gitu kan Selama Sumber datanya kita Terkoneksi dengan baik gitu Jadi Asal sumber datanya ada Kita bisa banget Konek Pakai Power Query gitu kan Dan Power Query Menariknya juga Tapi ini Setahu saya Hanya ada di Excel 2021 Ke atas Itu juga bisa dari website Jadi kalau misalnya Rekan-rekan Dari Punya website Terus ada tabelnya Dan tabelnya itu Mau dimasukin ke Excel Itu bisa banget Sebenarnya Jadi Menarik banget tuh Sebenarnya Untuk Power Query ya Wah mantep banget ya Ternyata Semakin Mudah gitu ya Power Querynya Eh Microsoft Excelnya Gitu ya Semakin powerful juga Fitur-fitur Di Power Querynya ya Kak ya Tadi aku denger Wah Satu juta data Mungkin Teman-teman Ngelihat Contoh yang dikasih Kak Fira itu Cuma Sepuluh data Kayak gitu-gitu tuh Wisdomnya Kak Fira ya Guys Contoh-contoh kak Kebijaksanaannya Kak Fira nih Kayak gitu Karena realnya Ya tadi Kak Fira juga Mesti udah sering banget Menghadapi itu Kita punya ratusan data Ribuan data Kayak gitu ya Puluhan ribu data Atau bahkan tadi ya Mentoknya itu Jutaan Satu juta data gitu Teman-teman Atau bahkan bisa lebih Mantap-mantap Terima kasih Kak Fira Semoga terjawab ya Kak Didi Agus Terus Mana lagi ya Ini Oke ini tadi udah Oh ini Mungkin bisa dianu kak Oke Interpretasi Bisa disepilin dikit kak Kayak gitu Oke ini spilin dikit kali ya Gak apa-apa ya kak ya Top share ya kak ya Top share Oke Cara komunikasi dengan data itu Kayak gimana kak Contoh dari Dashboard Excel tadi Cara bacanya gimana Oke Ini menarik Sebenernya Dan tadi memang Cuma ditampilin Dashboardnya aja Jadi kurang paham ya Tapi itu sebenernya Mungkin aku sambil sharing kali ya Biar lebih enak Siap kak Yes Jadi Sebenernya Apa namanya Cara baca data ya Sebenernya Cara baca Apa namanya Cara baca Visualisasi lah Bambangnya gitu kan ya Jadi Sebenernya kalau visualisasi data Itu sebenernya kita lihat aja Ini datanya menampilkan apa Jadi Biasanya kita kelihatan kan Dari Tulisannya ini kayak Oh Ada judulnya biasanya Judulnya apa Ini Apanya Dan kemudian juga ada tanggalnya gitu kan Contohnya paling ini Top 10 produk gitu kan ya Kita bisa lihat Berarti Produk apa sih Ini yang paling banyak dibeli gitu sih Paling simpelnya ya Gitu Dan Cara interpretasinya Sebenernya Kalau kayak Ini tergantung catnya ya Tergantung visualisasinya Seperti apa gitu kan ya Dan visualisasi bahkan Bisa sekedar kayak gini Total customer gitu kan Kita bisa lihat Oh ternyata Total customer kita itu Lapa ribu gitu kan ya Dan ini sederhana banget Tapi ini sebenernya Membantu banget Ketika kita bisa lihat Kita bisa Jadi kita bisa tahu Oh dari Apa namanya Tahun ke tahun Ternyata customer kita Bertambah nih Atau berkurang nih gitu kan Kalau misalnya Bertambah Itu seperti apa Kalau berkurang seperti apa Jadi untuk visualisasi data Ini emang harus Cara membaca data itu Sebenernya Agak tricky ya Karena harus sering latihan Dan juga harus sering baca Sebenernya Yang paling utama itu Harus sering baca Jadi rekan-rekan Banyak baca aja Banyak baca berita Banyak baca visualisasi Karena sekarang banyak juga kan Berita dari Apa namanya Berita yang ada Ada catnya juga kan ya Harus banyak baca seperti itu Jadi Kalau kayak gini Kita bisa lihat Ternyata Oh penjualan kita Naik banget nih Terutama di tahun 98 Tahun 98 Terjadi kenaikan Kenaikan secara signifikan Mungkin ini bisa Kita teliti lebih jauh lagi Kenapa kok di tahun 98 Ternyata ada kenaikan secara signifikan Apa yang dilakukan Apakah kita misalnya Menambah cabang baru Atau misalnya Menambah Apa namanya Bikin produk baru Dan lain-lain Seperti itu Jadi kayak Baca data itu memang harus Dilihat aja per catnya Kemudian di Apa namanya Dilihat aja Apa namanya Sebenernya Tujuan dari menampilkan datanya Ini apa sih Gitu sih sebenernya Kembali lagi ke Masalah bisnisnya Jadi masalah bisnisnya apa Sebenernya lebih susah Daripada membaca data Adalah membuat Jadi biasanya itu Lebih bingung Ini lebih bagus Pake chart yang mana Tapi Harusnya ini dipelajarin juga Di food camp expert Bener gak kak? Betul banget Kayak gitu Jadi Tadi udah disampaikan juga ya Sama kak Vira Memang membaca data ini Memang perlu Kebiasaan ya Latihan Kayak gitu Pembiasaan Gitu ya teman-teman Jadi case-nya ya Mungkin Koran Jurnal Gitu-gitu ya Kayak white paper Apalagi di awal 2024 Ini pasti banyak white paper ya Dari perusahaan-perusahaan Ngeluncurin Buku E-book Berapa belas Berapa puluh halaman Itu banyak banget grafik-grafiknya Teman-teman bisa eksersis disana Dan kalau di Excel tadi ya teman-teman Selain Membaca datanya Nah yang paling penting adalah Membuat visualisasi datanya Gitu ya kak Vira Itu juga kompleks Makanya gak cuma perlu skill Soft skill tadi ya Gak cuma perlu hard skill Bikin visualisasi data Tapi bahkan Analytical thinkingnya Juga penting Kayak gitu Nah itu memang Dan semuanya dipelajari ya Kalau di bootcamp expert Kita belajar Analytical thinkingnya Kayak gimana Karena kita udah Enaknya belajar di bootcamp adalah Kita belajar sama Rekan-rekan profesional Itu sih Yang langsung bersentuhan dengan Real case Kayak gitu ya teman-teman Jadi teman-teman Bisa dapet shortcut-shortcutnya nih Dari mentor-mentor gitu ya Kalau belajar sama expert Dan langsung diajarin Gimana sih Logika di belakangnya Terus visualisasi datanya Seperti apa Gitu Oke Kak Fira Sekali lagi mohon maaf Karena waktunya juga Udah 21-13 Sekali lagi aku juga mohon maaf ya Teman-teman Karena gak semua pertanyaan Bisa dijawab Sama Kak Fira Kayak gitu Aku tahu Kak Fira Pengen jawabin pertanyaan Tapi karena waktu terbatas Berminat buat Ambil diskonnya Aku remind sedikit lagi ya Kak Kak Fira izin Jadi ada diskon 100 ribu Untuk 8 peserta Webinar tercepat Jangan tanya ya Kak kok 8 itu kenapa? Aku juga gak tahu teman-teman Kenapa kok 8? Gitu ya 100 ribu Langsung chat Excel Ke Kak Fatiha Admin WA Group Gitu ya Nanti teman-teman akan dapat Potongan harga Gitu ya Yang tadi harganya 299 ribu Dikurang 100 ribu Jadi 199 ribu Udah dapet Seluruh benefit Gitu ya Dari lembaga pelatihan kerja Berizin Kementerian Ketenaga Kerjaan Republik Indonesia 8 kali live session Dengan materi Sekompak ini Bersama dengan Mentor yang keren Gitu teman-teman Oke Itu dikit ya Remindernya Kita on cam Dan terakhir Yuk Kita apresiasi Kak Fira nih Mini bootcamp Malam hari ini Sekornya berapa Teman-teman Tadi kan udah Cek semangat ya Boleh kasih Terima kasih Sekor Boleh kasih emoji Di kolom chat Minta bantuannya Teman-teman Makasih juga 100 ribu Tapi aku juga Pengen Mengapresiasi nih Kayaknya peserta Malam hari ini Kece badai sih Sekina-sekina Respek Respek 9,9 per 10 Terima kasih ilmunya Wah mantap 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 Oke Terima kasih Kak Fira Aku juga Two thumbs up Sorry Four thumbs up Tapi kaki ya Kayak gitu Keren Kayak gitu ya Kalau bahasa anak sekarang Itu jawab Daging Wagyu Alima Gitu Karena materinya Daging semua Gitu teman-teman Oke Wah udah banyak yang on cam Terima kasih Mas Dimas Alf Alfiali Akbar Wah udah on cam dari tadi Kak Audrey Kak Wahid Hakim Oke Terus ada Kak Kak Desak De Prafina Dianti Kak Yuni Tanur Yuk kita foto dulu Page 1 Karena kita gak tau ya Kita di page berapa Tetap pose gitu Oke Dibantu Teman-teman dari Adspot Kok ada itunya ya Oh otomatis ya Sekarang Zoom ya Oke 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 Ngora banget nih aku Kita 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 mulai Satu Dua Tiga Oke Terima kasih Kak Dhani Wardianto Masya Allah Salam hormat Salam kenal Ada Kak Ahsan Ilmi Masuk page 2 Kak Maria Gersia Kak Dimas Zayadiningrat Kak Mas Rwatin Nisa Satu Dua Tiga Siap Kak Hamzah Kak Diki Indra Yang pake Avatar-Avatar Kak Halid Kak SBY Rohman Wah Residen kita Kenal Buka ya Oke Langsung masuk page 3 Page terakhir ya teman-teman Satu Dua Tiga Kak Seila Kak Raja Miley Kak Rizki Kak Siti Nrohmah Kak Muhammad Akbar Muzaki Wah oke Oke Terima kasih semuanya Aku pengen mengucapkan Terima kasih sekali lagi Sebesar-besarnya Kepada Kak Fira Yang telah Membersamai kita Sampai jam 21.17 Teman-teman Dan aku juga tentu Mengapresiasi teman-teman Yang sudah menjadi Peserta yang sangat super Sudah mau berhijrah Beberapa kali Via Zoom Mohon maaf Kami akan improve Terkait Zoom-nya ini Semoga Apa yang kami sampaikan Bisa bermanfaat Buat teman-teman Let's be an expert With expert Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat malam semuanya Selamat beristirahat Makasih juga Kak Farhan Makasih Kak Ciao Ciao